Kami dapat kabar duka dimana ada saudara kami, kreator dari Majalengka yang informasinya hari ini tutup usia, meninggal dunia, kembali ya kepada Allah SWT dengan tenang, atas nama saudara Ari Hartanto. Ya kita doakan teman-teman semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampunkan segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Mari kita kirimkan surat Al-Fatihah. Ya semoga Almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ya jadi lokasinya berada di ujung sana guys. Dan gue tiba di Cilacap ini pagi hari ya, sekitar jam 1 atau jam 2 pagi. Dan semalam itu hujan dari Tasik sampai dengan Cilacap. Jadi semalam itu disini banjir. Dan sekarang udah agak kering. Pada pagi hari ini kita dapat rejek yang luar biasa masalah sarapan panggil. Ini ada menduan, ada tempe, ada sayur tahu, Masya Allah. Itu bukain, itu pangkat aja udah datang. Ini dari siapa Cak Bol? Dibantu-bantu cuy. Semangat-semangatnya. Kita bantui, kita bantui. Ini kelambi lagi. Kelambi, kelambi, anjar. Terima kasih yang bawa vlog itu. Terima kasih, terima kasih. Coba dilihat, dibuka-buka satu-satu. Banyak ya? Ini banyak ya? Mantap. Wah, ini celana-celana. Dipakai dong. Sudah panjang lagi. Sudah ini juga dipakai. Wah, makanya. Masih baru-baru kalau buat pergi-pergi ya. Terima kasih. Silahkan apa? Silahkan apa? Nah, atur Nuhun. Terima kasih. Masih-masih. Eh, eh, terima kasih. Tidak. Bilang, terima kasih. Kalau enggak, apa-apa? Tidak apa? Tidak apa pun. Terima kasih. Sih. Tidak. Tidak makan, makan. Makan. Siapa namanya? Musa. Musa. Ini, siapa namanya? Mahil. Ini, mahil. Mahil, makan, mahil. Oke. Ambil ini, ngasih-ngasih, sini. Ambil ini, ngasih-ngasih. Kita makan bersama. Ayo, makan. 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 Kamu makan juga? Gimana, enak enak enak? Gimana, makan enak? Gimana, makan enak? Ternyar. Tajur, tanya dulu. Aku nanya dulu. Makanya enak enak enak? Hah? Enggak enak? Masa? Aku habis. Enggak enak, kan? Enak ya? Giniin loh, kalau enak. Tangan jempol. Wih, mantap. Oke, guys. Siapa kabar, Bang? Sorry, sorry. Gua megal. Sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat. By the way, thank you. Udah nerima kami untuk bantu-bantu di sini. Siap, siap. Terima kasih juga nih. Sama kehadiran teman-teman. Siap. Biar pengerjaan rumah ini, khususnya nguruk, ngechat, dan sebagainya, biar cepat selesai gitu. Siap. Jadi, biar nggak banjir. Baik, baik. Boleh diinformasikan aktivitas yang sudah dilakukan dan apa yang bakal dilakukan? Yang udah dilakukan kemarin, kita kan ada tukang ya. Ada tukang sama kenek. Bangun hari Senin. Dari hari Sabtu itu kita gali spiting. Beda lagi tukangnya. Khusus tukang gali spiting. Oke. Tapi kalau buat bikin dinding di spitingnya, kita pakai tukang. Tukang yang buat ngebangun ini. Oke. Nah, itu mulai pengerjaan hari Senin. Di spiting sampai kelar semua, sampai ketutup rapat. Spitingnya udah jadi? Udah. Oke. Spitingnya di mana kalau boleh tahu? Itu di samping sana spiting. Samping sana. Nah, nanti ini kan WC, ini kamar mandi. Jadi ada dua skat. Oke. Bisa. Oke. Nah, Senin Selasa. Senin udah selesai spiting. Selasa bikin fondasi. Selasa, Rebu, Kemis, naik tembok. Termasuknya udah cepat kalau menurut gue. Karena dikerjakan tadinya sendiri. Dan baru ada kenek itu, tukangnya itu kalau nggak salah hari Rebu. Hari Rebu atau hari Selasa tuh. Oke. Nah, buat kayak saya, Samsul, terus Bang Ade dan Cabulang, kita bantu-bantu ngayak pasir. Jadi biar lebih halus buat dilepah. Terus kayak gue, belanja juga kan. Belanja bahan bangunan. Mater-materialnya sudah tersedia atau gimana? Beli. Sudah tersedia apa nggak saat ini? Untuk mati-mati-mati-mati? Kalau saat ini udah semen. Oh, udah semen ya? Ya, semen sudah besar teman-teman. Bata. Bata gimana? Ini. Oh, itu ada bata. Ini ada bata, teman-teman. Oke. Tapi kurang nih. Pasir. Kita nggak mau beli lagi. Pasir. Ini cukup nggak? Kayaknya kurang tetap. Karena kan banyak mas ini. Nggak mau selesai. Kayak dinding. Nanti pasir lagi. Pasir, bata. Ya mungkin semen tetap masih kurang sih. Semen masih kurang. Karena kan ada rencana buat nguruk ya. Dan alhamdulillah, pasir nguruk kan udah sampai satu truk. Kita beli empat truk nih. Jadi empat truk. Yang udah sampai satu truk. Udah sampai tinggal nunggu tukang yang ngangkat. Nah, karena berhubung hujan dari kemarin pagi. Jadi, yang ngangkat belum berani bawa. Karena lumayan berat. Dan juga kalau hujan kan tanah nih. Jadi roda itu pasti penuh dengan tanah lembut. Berat. Berat. Makin berat. Makanya yaudah nantilah nunggu hujannya rendah, nunggu kering, baru diangkut. Untuk pengurukannya, yang mau diuruk, yang bagian mana? Tokonya dari dapur sini nih. Oke, dari dapur sini. Dari dapur sini sampai ke depan. Itu diuruk gitu? Diuruk semua. Dengan material tanah atau bawa batuan? Tanah campur batu. Tanah campur batu. Oke, dan sudah tersedia empat truk ya? Empat truk. Cuman yang baru dikirim satu truk. Oke. Karena kan buat nampungnya yang di sana naruhnya nggak ada tempat. Oke. Untuk kediamannya Samsul ya? Ini sudah tersedia air nggak sih? Kalau air sumur nih, Wok. Nah, ini bisa dilihat. Ini karena belum banjir. Ini aja hujan ya. Ini tingginya segini. Nah, kalau banjir, kalau sampai banjir masuk, ini air segini, Wok. Lo bayangin, air campur dengan kotoran-kotoran atau rembes-rebesan itu. Dan ini agak mendingan nih warna airnya. Karena hujan. Biasanya bukan butak lagi. Kadang hitam. Oke. Kadang hitam, terus kuning kayak ke kuning ke karat-karatan. Oke. Lo bisa lihat. Nyuci piring, pakai air ini. Ini karena habis hujan aja nih agak bening. Agak hebarnya agak bagus dan nggak terlalu bau lah. Di sini apakah ada air PDAAM? PDAAM katanya sih ada. Cuma buat instalansi masuk ke sini saya kurang tahu ya. Kemarin juga kan ada yang nawarin buat PDAAM. Kita konsultasi sama saham sul juga. Gimana sur kalau PDAAM? Ya, memberatkan di bulanannya nanti. Ya, memberatkan di bulanan. Kalau kan, kalau air PDAAM itu berbayar ya. Betul. Belum bayar listriknya dia. Sedangkan penghasilan saham sul ini nggak menentu. Kadang ada yang nyuruh kerja. Kadang nggak ada. Kadang cuma sehari. Bahkan seminggu cuma dapat 40 ribu. Berarti setiap hari keluarganya menggunakan air yang seperti ini. Warnanya nggak begitu bening ya. Nggak begitu bening. Malah kadang hitam. Dan untuk solusinya solusinya untuk airnya sendiri bagaimana? Bakal dibikin sumur bor. Dan apakah hasilnya bakal beda dengan nah itulah. Jadi walaupun sama seenggak-enggaknya nggak tercemar. Karena banjir. Karena dia kan di dalam tanah. Jadi langsung diserap sama pipa. Tapi kalau yang kayak gini ya kasaran kata nih. Kita kencing di sini kalau banjir air masuk lagi. Berarti nanti kalau misalnya di pasang sumur kayak bor itu di mana atarannya? Nanti tergantung tukang sumur bornya. Dan ini berarti bakal ditutup ya? Kalau ditutup enggak. Ini dibiarkan seperti ini buat darurat. Ketika nanti mati lantu. Ya kan? Samsung nggak punya duit buat beli pulsa listrik. Oke. Jadi masih bisa digunakan. Oke siap-siap. Hari ini tidak ada tukang yang melakukan pekerja? Tadi keneknya udah dateng ngabarin tukangnya lagi sakit. Karena kemarin gini seharian full hujan tukangnya tuh masih kerja ngebangun ini. Memang kemarin hujan. Dari tasik pun hujan. Dari tasik hujan kan? Sepanjang perjalanan dari tasik sampai ke sini nggak berhenti airnya. Nah itu yang gue salutin sama tukang. Hujan aja ngerjain sampai nggak akhirnya drop ya? Iya kan sampai ke drop gitu. Yaudah lah kita maklumin lah. Semoga bisa siap besok ya bisa lanjutkan kembali ya. Iya. Berarti masih fokus di bagian pembuatan ataupun pembangunan area kamar mandi ya. Kamar mandi, WC dan juga nanti kelas umur bor. Oke. Untuk rumahnya sendiri selain ditinggikan mau di renov atau seperti apa? Mungkin ditinggikan dulu ya. Oke. Karena kan kita melihat budget juga wop. Oke. Dan kita melihat budget karena kalau kita renov total dengan bangunan Hebel itu nggak cukup dari 50 juta. Oke. Udah gitu ya lumayan lah. Tukangnya kan nggak harus satu dua pasti tiga belum kenaiknya lagi. Oke. Untuk dana sendiri saat ini udah dianggap berapa? Kalau dana yang tahu pasti cabolang. Cabolang. Karena kita satu pintu jadi siapapun yang mau transfer untuk donasi itu langsung ke cabolang atau ngabarin saya nanti saya kirim rekening cabolang konfirmasi saya saya konfirmasi ke cabolang. Pokoknya dikasih keterangan ya? Iya boleh. Dikasih keterangan. Nanti di bawah ini ya. Ada di bawah ini. Oke siap. Jadi kirimnya ke cabolang. Agus Roto. Atas namanya? Agus Roto. Cabolang namanya Agus Roto. Oke siap. Jadi banyak juga kok namanya beda bukan cabolang. Cabolang namanya Agus Roto gitu. Oke. Jadi biar nggak salah paham. Siap. Dan untuk keluarganya sendiri nih apa yang bakal di follow up? Kayaknya untuk sekarang kan ini lagi pengurusan pemecahan kakak ya. Oke. Biar nanti ke depannya itu kalau ada apa-apa lebih mudah. Sampai sama dapat bantuan dari pemerintah atau apapun. Jadi lebih 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 mudah lah. Karena udah ada administrasi sendiri. Selama ini kan masih numpang masih kakak bapak ibunya. Oke. Nah karena bapak ibunya udah meninggal ya mau nggak mau sekarang samsung kan kepala keluarga harus bikin kakak sendiri lalu KTP ade-ade-ade-nya nah kayak Musa sendiri kan belum ada KTP Musa, Mail kan jadi banyak teman-teman juga yang bertanya bang tolong dibawa ke rumah sakit tolong dibawa ke puskesmas ya alipoli semua itu ada prosedurnya yaitu administrasi seperti ya kependudukan KTP minimal kakak sudah bisa jadi sampai dengan saat ini belum bisa ditanggulangi ya pihak rumah sakit atau dibawa ke dinas sosial ya kalau dinas sosial tempoh hari sudah dateng yaitu ngasih solusi terkendala ya kalau menurut aku sih terkendala nggak terkendala ya karena terkendalanya di administrasi dong sih di apa namanya jadi belum bisa ditangani selama administrasi belum tersedia belum bisa tangani prosedur ya yang aku tahu sih sebenarnya semua itu prosedur jadi ya kita patuhi lah prosedurnya berarti belum bisa ya belum bisa belum bisa dibawa gitu kira-kira kapan bisa ini kenapa administrasinya kapan bisa ini lagi diurus dari kemarin dari hari apa yang dari dinas sosial kemari udah dibikin surat kematian dan sebagainya buat pengajuan kakak terus udah kemarin juga samsul udah satu harian di dukcakil apa dimana itu dia bikin kakak sama rekap KTP apa namanya bikin foto KTP nah hari ini Musa juga mau lagi diurus nih samsul lagi ke balai desa tadi kan oke buat ngurus pembuatan KTP nya Musa dan Mail oke semoga bisa segera terselesaikan administrasinya dan kita bisa bantu untuk ya membawa adik-adiknya jadi gini jadi kembali lagi nih kalau kita kan udah mengupayakan ya kayak buat membawa atau kita udah kasih saran gimana kalau Mail atau ya kalau Musa kita bawa ke rumah sakit dan sebagainya semua ini sudah dipayakan kita udah upayakan udah ibaratnya sudah pernah ngobrol lah sama dinas-dinas sosial ya kan kita udah pernah ngobrol-ngobrol gimana cara-caranya dan dinas sosial juga udah ngasih arahan ke kita kembali lagi ke alternatif terus kembali lagi nih ke samsulnya karena kan persetujuan keluarga dari persetujuan samsul kakaknya ya kakaknya ya udah makanya si samsul ini lagi ngurus-ngurus jadi kalau banyak pertanyaan dari para penonton mohon maaf bukannya kita gak mau asal langsung bawa karena kita juga disini di tempat orang kita fokus dan tujuannya ke pembangunan kamar mandi walaupun sambil apa namanya pengobatan si adiknya tapi ya kita menghargai atau kita ikuti prosedur lah biar semuanya lancar oke thank you informasinya bang Yud siap nanti kita bantu-bantu apa yang kita bisa kerjakan hari ini harapan semoga isi di samsul ini bisa segera selesai amin amin dan gue juga terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir Salman Bewok Putra terus sama Hendra family udah menyempatkan hadir kemari alhamdulillah terima kasih banget jauh-jauh dari Jakarta Tasik terus mampir kemari dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang udah mau berbagi jadi disini kita bukan donasi ya Wok ya kita garis bawah donasi itu untuk bencana alam orang darurat dan sebagainya tapi kita berbagi jadi kalau ada para penonton yang mungkin ada rezeki lebih ya kan ya bersedekah buat keluarga samsul ya kan ya monggo jadi tidak berdonasi ya bukan donasi perlu digaris bawah ini tidak donasi guys jadi ada perbedaan kata donasi dengan berbagi siap thank you bang thank you selamat bergabung rekening ya malah pose lihat tidak derekam saya ragu saya mau dulu saya dulu ini tidak ada di ini ada di 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 komunitas di di komunitas tanggung langsung ini nomornya Piro BCA kan BCA ini ini amanat dari kak dela katanya buat samsul 1 1 1 31 oke 708 608 608 enak aku tetap nyaman oke guys ini berhasil ya 1009 1009 1009 oke 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 itu ada duitnya pira kai 10 ewe bong apa apa hah bong apa duitnya lho bong amal memang masjid iya masya Allah ini baju kok anjar dari sampah dari sampah ini oh dari sampah ini dari viewer sampah ini gak tahu campol wah keren ganteng pecinya di pecinya coba pakai pecinya pecinya pakai pecinya pecinya mantul oke 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 mantap ganteng tenan gue ganteng tenan yoi makas yoi musar melola iya timur saya oke gue mau on the way dulu bareng musa dan mail untuk sholat jumat berjamaah dulu di masjid masjid jauh masjid perok ya orang ada orang ya cak selamat iya dong tunggu nih ayo iya nantri perok apa enak nanti 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 seneng langit si pi eh mana aduh dong lo diam aja pertem gak itu by the way kampung gue gak jauh dari kediamannya musa guys mail jadi rumah kelahiran gue kampung gue itu berada di Purwokerto jadi kurang lebih satu jam dari Cilacap yang saat ini gue berada iya perok ya orang-orang aku sampai yaudah guys kita salat cuma dulu nanti kita lanjut lagi durung musa 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 tempat budurin di oke who else later put mak ilang sama musa malah put tau deh jadi duluan kaget kok waduh ditinggalin guys gue gak gak tau kanan kanan ya mana mana cuy kanan kanan ya kanan ya tuh pake ditinggalin kita sama musa mail gak tau gue orang pertama baru hari ini gak tau jalannya nyasar ribet ya tra parah nih musa mail kalian ngerjain kita udah tau kita gak tau jalan malah ditinggalin waduh waduh tau rumahnya mail musa mana saya gak tau mana rumahnya oh ini katanya sini lewat sini kan lewat sini rumahnya mail mana rumahnya mail musa coba tanya bapak coba tanya tanya bingung nih jalan setapak ini gak jalan setapak ini aja mana oke alhamdulillah akhirnya ketemu juga siapa mau musa ninggalin aku musa lo mail mana duluan belum belum lah mail bisit bisbalik 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 dari kemarin mau dusung hujan terus semalam gak jadi harusnya lanjutin ini kamar mandi harusnya hari ini iya tukangnya meriang kemarin hujan-hujan kerja berangkat dari tasik sampai sini hujan berarti hari ini libur kalau untuk kegiatan disini itu libur cuma ini kan gini demi kesembuhan si musa alangkah baiknya kita menyisi sebentar dulu ada salah satu warga itu ngasih tempat tinggal tapi apapun apapun kita gak semena-mena maksudnya ngasih hanya sebatas untuk nempatin kita pikirkan untuk gantiin buat listrik mungkin itu lebih enak maksudnya si musa pun juga butuh istirahat kalau kalian disini ramai untuk matikan terganggu karena butuh butuh ketenangan juga siap 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 ada dapun kamar buat ada 3 kamar tapi kita pandai di depan jadi dapun ini ini kawan ini nyaman ya coba lihat kamar ini nyaman oke ini judang lah ya fix nya begini ini kan kita dikasih tumpangan nih enggak enggak nyewalah enggak ngontrak dan sebagainya cuman karena berhubung listrik airnya juga ya dari kesadaran kita nanti kita bantu listrik sama pump tapi kita berarti ditetap nyewa enggak enggak nyewa jadi kita bayar-bayar listrik aja udah ngasih listrik sama air aja luar biasa dari siapa ini warganya dari Pak khaya-khaya Pak Hayat maturnowor mayat berkasal lu semoga Allah balas kebaikan bapak ya amin amin informasi bapaknya juga kerja juga iya bapaknya ini yang bantu-bantu tukang juga dirumahnya Samsung Oke siap luar biasa berarti bisa di hari ini bisa ya Pak bisa sama info ke Bang Den juga iya makannya kasihan dia tidurnya di mobil Iya kita biar dia langsung tindak sini aja kita infoin aja Oke ini kita lagi otwin siap mobil gua ada di ujung mana dollar iya ujung itu ujung impian boh amin amin dah itu udah dateng yang biru oh iya biar ada nggak iya langsung aja kita dapat tempat dapat tempat masku masaknya bagus enak bersih kamarnya 3 air pemam ada listrik ada buat mandi ada mau mandi padahal tadi iya iya no 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 rumahnya itu dimana itu kelihatan tuh itu hijau yang hijau yuk guys dan yang pertama kali perdanaian Bang Den guys yang bawa tas duluan perabot-perabotan Bang Den ya belum mandi soalnya belum mandi ya Bang udah kamu udah nih Masih banyak lagi guys Ini baru Seper empat doang ini Belum ada setengahnya sama sekali Masih banyak Sebelum gue mengakhiri Video gue kali ini Ya gue Akan Mengirimkan doa Karena Informasinya hari ini Kami dapat kabar duka Dimana Ada Saudara kami Kreator dari Majalengka Yang Informasinya hari ini Tutup usia Peninggal dunia Kembali Kepada Allah SWT Dengan tenang Atas nama Saudara Ari Hartanto Kita doakan Semoga Beliau diberikan tempat terbaik Di sisi Allah SWT Diampunkan segala dosa-dosanya Dan Diterima segala Amal Ibadahnya Mari kita kirimkan Surat Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alikim Amin Ya Semoga Almarhum diberikan tempat terbaik Di sisi Allah SWT Oke guys Video ini harus gue akhiri Thank you banget Buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa support channel Jangan lupa like Subscribe Comment dan share Support channel ini Biar channel ini Semakin terus berkembang Dan terakhir guys Gue Bang Bewok Pamit Gue agak lebih baik dari kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa